Intro Sinergi aparat kepolisian bersama dengan B.H. Cukai menuai hasil positif. Kali ini dua garda terdepan pencegahan narkoba tersebut berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis metapetamin di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Upaya penyelundupan sabu berhasil digagalkan ketika petugas di Bandara Soekarno-Hatta yang sedang melakukan pemeriksaan X-ray terhadap barang bawaan penumpang. Pada saat pemeriksaan X-ray, petugas mendapati 9 paket plastik yang berisi butiran seperti kristal bening, yang dikemas menggunakan plastik dan kemudian dibungkus rapat dengan kertas karbon lalu direkatkan pada dinding koper. Kepala Kantor Pelayanan Utama B.H. Cukai Bandara Soekarno-Hatta Erwin Situmorang menjelaskan kronologi penggagalan ke-6 kasus penyelundupan metapetamin tersebut dengan modus barang kiriman dan penumpang. Kalau secara umum, kasusnya ini adalah ada dua mekanisme pembawaan atau pemasukan barangnya ke Indonesia. Yang pertama, mereka itu memasukkan barangnya itu melalui barang kiriman. Jadi barang itu dikirim kepada seseorang di Indonesia, nanti diambil atau nanti diserahkan oleh teman-teman dari kurir di sini ke barangnya. Kemudian kondisi keduaannya adalah mereka langsung bawah sendiri. Total barang bukti yang berhasil disita oleh petugas adalah lebih dari 9 kg metapetamin dengan tersangka sebanyak 12 orang yang terdiri dari warga negara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.